Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat kita dan Fana Selamat datang kembali Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sobat sekalian Sudah semestinya Nabi Muhammad menjadi suri taulah dan kita Sebagai umatnya Kita mesti tahu ajarannya Sabdanya serta sunahnya Dan kali ini Mari kita berdalam lagi pengetahuan kita Tentang Nabi besar kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman yang modern ini Kita semua saling memahami Bahwa teknologi dan sains Maju begitu besar Segala sesuatu dapat digaji Diteliti Serta dibuktikan dengan sains Meskipun Kita semua wajib tahu Tidak segalanya bisa diukur dengan sains Seperti segala sesuatu dari Allah Takkan mungkin terukur sains Semahalnya Maksisat para Nabi Adalah bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang takkan bisa dicapai oleh sains Nah Bicara tentang sains Bagaimana bila saya sebutkan Beberapa sabda dan ajaran Rasulullah Yang ternyata Telah diteliti dan terbukti secara ilmiah Penasaran? Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya Halangkah baiknya Sobat sekalian subscribe channel ini Untuk membantu agar kita berkembang Dan tetap bisa berbagi info-info muslim lainnya Terima kasih Oke Tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung ke pembahasannya Let's go Kita semua paham Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Dan ternyata Ada bukti bahwa sabda serta ajarannya Telah diteliti dan teruji Oleh para berahli dan peneliti Dan inilah diantaranya 1. Posisi tidur miring menghadap ke kanan Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Apabila kamu hendak tidur Maka berbudulah Sebagaimana kamu berbudu untuk sholat Setelah itu Berparinglah dengan miring ke kanan Menurut ahli syarat Dr. Tara Swart M.T.B.H.D Dia adalah peneliti dan ahli syarat Posisi ini sangat efisien untuk membuang limbah otak Atau disebut Klimpetik System Sistem ini digambarkan seperti pompa Yang saling menumpang pembuluh darah dari otak Dan mengumpah cairan belakang otak 2. Larangan untuk tidak berdiri ketika minum Dari Abu Hurairah berkata dalam hadis riwayat Muslim Bahwa Rasulullah pernah berkata Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian Minum sambil berdiri Apabila dia lupa Maka muntahkanlah Seorang dokter lulusan Universitas John Hopkins Maryland Vinod K. Rutski Menuturkan Minum air sambil berdiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh Seperti tidak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari air tersebut Yang dapat membahayakan fungsi jantung serta paru-paru Cairan yang masuk ke dalam tubuh kurang tersaring Karena posisi berdiri Cairan akan mengalir cepat Dan kotoran dalam cairan itu akan ikut terbawa masuk 3. Matikan lampu saat tidur Dalam satu hadis riwayat Bukhari Tapi Muhammad SAW pernah bersabda Matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian tidak tidur Dan tutuplah pintu rumah kalian Tutuplah wadah-wadah kalian Serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian Walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya Menurut penelitian sebuah jurnal Yang diterbitkan PNAS Cahaya kecil pun dapat mengganggu kardiofaskular seseorang Ketika sedang tidur Dan dapat mengganggu kesehatan jantung dan endokrin Sedangkan menurut Billy Z Kepala pengobatan tidur di Universitas Northeastern Setidaknya ketika seseorang sangat membutuhkan cahaya untuk tidur Sebaiknya retupkan lampu Dan tidak memakai sembarang warna lampu Sebab cahaya yang berwarna juga mempunyai efek tertentu bagi tubuh 4. Dalam sayap lalat terdapat penyakit dan sekaligus obatnya Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah pernah bersabda Apabila seekor lalat hingga di tempat minum salah seorang dari kalian Hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut Kemudian membuangnya Karena pada salah satu sayapnya Terdapat penyakit Dan pada sayap lainnya Terdapat penawarnya Hadis Riwayat Bukhari Seorang dokter lulusan Universitas Cairo Dr. Rehan Muhammad Atta Melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan hadis tersebut Dan hasilnya sangat mengejutkan Lalat memiliki banyak bakteri di sayap kirinya Serta bakteri itu luar biasa berbahaya Namun Ternyata lalat memiliki antibakteri pada sayap kanannya 5. Larangan memakai cincin emas bagi laki-laki Dari Abu Aflah Al-Habdani Darir Abdullah bin Surair Bahwasannya ia mendengar Ali bin Abi Talib R.A. berkata Bahwasannya Rasulullah S.A.W. pernah mengambil kain sutra Dan diletakkan pada sisi kanannya Lalu mengambil emas dan diletakkan pada sisi kirinya Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya Dua barang ini haram bagi kaum lelaki dari umatku Hadis Riwayat Abu Daud Studi terbaru menunjukkan bahwa emas mengandung atom yang dapat diserap oleh darah Lewat kulit manusia Darah yang mengandung terlalu banyak atom emas Maka akan berpotensi menyebabkan penyakit Alzheimer dan penyakit lainnya Larangan ini dikhususkan untuk pria Sedangkan perempuan diperbolehkan Sebab umumnya seorang perempuan mengalami masa mensulasi atau haid Dimana terjadi siklus pendarahan di setiap bulannya Balai darah tersebut partikel berbahaya yang terkandung dalam emas akan keluar dari tubuh Nah, berikut tadi adalah beberapa fakta sains yang ada dalam sabda Rasulullah kita Dan telah diteliti oleh para ahli Kita seharusnya mawas diri Dan dapat melihat ini sebagai kebanggaan sekaligus pelajaran Yang sangat berharga untuk diamalkan Sungguh mengagumkan bila kita dapat mengetahui tentang Rasul kita Bukan hanya seorang pemimpin yang mulia Namun juga begitu diperkahi oleh Allah SWT Sehingga kita bisa merasakan berbagai manfaat dari sabda serta ajarannya Masya Allah Dan itulah pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan semoga kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah SWT Serta syafat oleh Nabi Muhammad SAW Amin Baiklah, sobat kita dan mana Mungkin banyak salah kata kami mohon maaf Tidak ada maksud menggurui, hanya ingin berbagi Like bila suka, subscribe untuk mendukung channel ini Agar kita bisa saling berbagi info muslim lainnya Terima kasih Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih